Disampaikan kemarin juga. Sorry, saya kelupaan ini. Sudah direkam ya, Ayah? Barusan, baru direkam. Oke, kalau salah saya lupa. Oke, oke. Lanjut, Pak. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang mau pertanyaan dulu? Oh, nggak, 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 nggak. Apa nih? Jangan yang susah-susah ya. Oke, kita kasih kesempatan bertanya ya, biar nggak terlalu cepat. Sudah ada yang di-chat, tanya. Ini ada pertanyaan apa di-chatnya. Nggak ada sih, itu saya. Oh, oke. Ada teman-teman yang mau tanya atau lanjut dulu? Boleh. Kalau nggak ada, boleh lanjut dulu, Pak. Lanjut aja ya. Ya, oke. Nah, ini sih sebenarnya ya. Kita mulai masuk ke konfigurasinya. Konfigurasinya sebentar. Nah. Oke lah, nanti kita akan menggunakan topologi yang sudah kita buat ya di GNSI maupun di FNG. Jadi, intinya adalah bagaimana sih cara konfigurasi internal BGP ya. Menggunakan intra-AS, kalau internal BGP menggunakan internal autonomous system number. Nah, syaratnya ya. Biasanya, tanda dia sebagai internal BGP, bisa lihat ya, proses piringnya biasanya menggunakan IP loopback. Karena kita tahu bahwa interface loopback ini adalah interface logikal yang selalu statusnya up. Jadi, ini yang paling stabil. Becuali memang kalau kita hapus ya. Jadi, ini paling tentunya ya, sudah pasti nanti untuk session IBGP ini digunakan untuk proses piring. Karena kenapa enggak mesti harus direct connection, ya. Sepanjang nanti si loopback tersebut, receable, ya, dibantu oleh si IGP-nya, nanti kita ada OSPF misalkan ya, itu si proses piring BGP bisa terjadi. Jadi, syaratnya kita advertise dulu ya, atau jalankan dulu ruling protokol internal. ya, IGP misalkan kita menggunakan OSPF nanti. Nah, kemudian, kalau external BGP, ya, syaratnya adalah physical connection harus ada dulu. Ya, jadi router 1, ketemu dengan router 2, di segmentasi network yang sama, point-to-point-nya, ya, kemudian kita pastikan, ya, bisa ping dulu, direct connection-nya oke, ya, artinya nanti di CP179-nya, pasti establish, ya, baru kita lakukan proses piring. ya, piringnya tentunya nanti kita, misalkan dari perspektif R1, mau piring dengan AS65502, berarti dia akan menggunakan IP, ya, next hop-nya di sini, ya, kemudian menggunakan peer AS-nya. Ya, sama ya, konfigurasi untuk external BGP, mau internal BGP sama di semua router, apa, vendor. Nah, kemudian propagasi yang terjadi di internal BGP, seperti apa, nih, ya, jadi, untuk mencegah adanya loop, ya, BGP speaker, ya, katanya di sini, do not propagate IBGP receipts to other IBGP peer, ya, jadi syarat ketentuannya adalah, behavior-nya adalah, bahwa BGP speaker tidak melakukan proses propagasi, propagasi artinya meneruskan, ya, satu routing, katakanlah di R1, ya, R1 menuju ke R2 dan R3, sudah pastikan ini dalam internal BGP, ya, intra-AS di sini. Maka proses ini tidak boleh. Nah, kecuali nanti mungkin kalau misalkan kita mau melakukan, apa, proses perlukaan routing, ya, bisa kita menggunakan full mesh, ya, atau misalkan kita menggunakan, katakanlah di sini menggunakan route reflektor, ya, nanti kita ada juga implementasi, ya, yang menggunakan route reflektor di sini. Nah, kemudian ini satu lagi, nih, ya. Jadi, kalau misalkan kita sudah melakukan piring antara si R1 dengan R yang di sebelah kiri di sini, ya, dari 65502 AS-nya, ini kan external BGP, ya, begitu nanti si router yang sebelah sini mengirimkan route X, ya, ke R1, ya, dia akan terima, ya. Nah, si R1 melihatnya adalah pasti gateway yang digunakan dalam EXOP dari si router ini, yaitu 172.24.1.0, ya. Nah, si ini pun, ya, si R2 kalau misalkan kita lihat dari si routing table-nya nanti, ya, akan terlihat, ya, bahwa route X ini, ya, bisa dilihat di routing, apa, informasi table-nya, ya, bisa menuju ke sini, tapi IP yang digunakan next hop-nya adalah tidak langsung dari si R1, artinya indirect, ya, indirect next hop. Artinya next hop-nya ada di seberang sini, ya. maka nanti si R2 kalau misalkan mau komunikasi ketujuannya ke sini, ya, dia tidak akan bisa malah nyampe sini, ya, paketnya. Karena kenapa? Dia melihat bahwa saya kalau misalkan mau kenal sana, gateway-nya harus di sini, ya. Nah, harusnya kan kita harus influence di sini. kalau misalkan router 2 mau komunikasi di sini, seharusnya router 2 itu melihat next hop-nya adalah si router 1. Nah, di sini ada dua cara, ya, kita bisa meletakkan, ya, external interface, ya, dari si router 1, ya, kalau kita menggunakan OSPF, ya, kita nanti bisa gunakan pasif, ya, nanti kita lihat, ya, apa di sini atau di sini, ya, maksud dari external interface ini adalah bahwa memastikan bahwa nanti, ya, next hop di sini tidak akan diteruskan, ya, supaya si R2 tidak membaca, ya, next hop yang ada di sini, maka dia harus pasifkan menggunakan, katakan nanti menggunakan OSPF, ya, yaitu external interface-nya kita buat pasif, ya. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan cara pasif, apa, interface, bisa kita menggunakan di router 1 ini, ya, kita tambahkan dengan, apa, policy next hop-self, ya, nah, policy ini nanti diimplementasikan di router 1, ya, setelah berjalan, ya, kita commit di router 1-nya, maka nanti si router 2 yang meluat tujuan ke sini, ya, itu bisa disapai, ya, itu hanya menggunakan si router 1, yaitu adalah IP next hop dari si router 2, ya, IP lompatannya di sini, ya, IP yang diseberangnya, ya. Oke, jadi kalau kita lihat, ya, sini, ya, ada prefix X dari 65510, ya, advertise, ya, kemudian masuk ke 65501, ya, ini dia diterima, ya, sesama external BGP, ya, dia bisa lanjutkan dong sini, ya, nah, kemudian dia bisa, pastinya bisa lanjutkan sini, tapi, ya, di sini, ya, ada link di sini, maka antar internal BGP, dia tidak boleh, ya, meng-advertise, ya, jadi internal BGP ini tidak boleh meng-advertise, ya, router apapun, ya, yang asalnya dari sesama internal BGP, ya, itu adalah default behavior dari si, BGP, ya, nah, tidak boleh, ya, case-nya tadi, ya, kalau misalkan kita coba nanti, ya, influence, ya, bukan influence, kita jalankan secara normal, nah, nanti ini tidak akan pernah bisa ke sini, ya, dia tidak bisa nanti lanjut, ya, lewat sini, atau update, ya, lewat si jalur antara RR1 dengan FRR2, nanti sama-sama internal BGP, ya, 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 kita lanjut mungkin, nah, dengan cara konfigurasinya, ya, oke, 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 kalau di Juniper ini memang terlihat konfigurasinya, ada dua tipe sebenarnya, ada yang kita bisa lihat secara, apa, tampilan display set, ya, atau dengan cara hirarki, ya, hirarki itu biasanya ada tanda kurung-kurawal, buka dan kurung-kurawal tutup di sini, nah, ini artinya kita menggunakan, melihat konfigurasi secara hirarki, oke, ya, yang pertama tentunya konfigurasi BGP, ya, harus di dalam satu buah routing option, ya, kita tentukan dulu router ID, ya, jadi router ID ini digunakan selain untuk BGP, ya, ID BGP juga digunakan untuk si OSPF, ya, nah, kemudian kita tentukan otomatis sistem number, nah, ini di dalam hirarki routing option, ya, jadi dua perintah ini berada di bawah routing option, ya, setelah hirarkinya, ya, nah, kemudian, kita edit protokol BGP-nya, ya, misalkan kita mau membuat internal BGP, ya, kita bisa buat satu grup internal, ya, dari 65503, ya, si router satu ini pakai AS 65503, untuk piring internalnya, nah, kemudian tipenya, pastikan, cuma ada dua tipe, ya, kalau misalkan internal, ya, pakai tipe internal, ya, nah, kemudian local address, ya, local address biasanya disamakan dengan router ID, ya, nah, kemudian neighbor-nya, ini adalah IP router yang akan kita jadikan, sebagai peer-nya, nah, ini kalau internal, kalau eksternal, kita buat lagi grup yang berikutnya, ya, grup misalkan eksternal 65501, tipenya eksternal, ya, nah, bedanya kalau misalkan internal, nggak perlu lagi, ya, pakai peer, ya, karena sudah sama di sini, ya, kalau yang eksternal, kita harus, apa, tahu peer AS-nya berapa, ya, kemudian, apa, IP next hope-nya, apa, router yang next hope-nya, ya, IP-nya berapa, kita masukkan sini, ya, jadi ini adalah cara konfigurasi BGP di Junos, ya, ini kalau kita lihat dengan cara, tampilan, apa, hirarki, ya, nah, kemudian, di mana kita bisa lihat, apa, policy tersebut, ya, katakanlah kita nanti mau, menambahkan policy next hope, ya, kita bisa, ya, tambahkan di dalam policy option, kita membuat satu buah policy statement, ya, nah, kalau yang next hope self policy, ini adalah nama policy-nya, ya, nah, kemudian, setelah kita membuat policy, apa yang harus kita lakukan, ya, terhadap policy yang pertama, ya, kita lihat dulu kondisinya seperti apa, ya, kita bisa buat, katakanlah kondisi yang pertama, term alter next hope, ya, jadi nanti, term yang pertama namanya adalah alter next hope, ya, maka, kalau misalkan kita menggunakan policy next hope self policy, tinggal kita langsung masukkan action, ya, artinya, si root tersatu, ya, IP yang nanti akan digunakan piring terhadap internal BGP yang lainnya, ya, yaitu adalah IP yang digunakan, ya, ketika melakukan proses peer sesama IDGP-nya, maka ini langsung menggunakan action next hope self, ya, nah, kemudian kalau yang ini, show protocol BGP, ya, kita bisa lihat di sini, ya, jadi nanti si policy-nya ini, kita export ke dalam internal BGP, ya, dipanggil lah istilahnya, ya, si next hope self policy, ya, kita inject, kita masukkan, kita export, ya, ke dalam proses piring internal BGP, nanti dia akan menginformasikan, ya, bahwa nanti si R2, katakanlah si R2, ya, akan menerima IP next hope-nya adalah dari si, apa, lokal address yang digunakan oleh si router 1, ya, jadi dia akan menginformasikan ke router yang sebelahnya, yang sesama IP IP, itu adalah IP 192.68.100.1, oke, ini ada contoh lagi, kalau kita misalkan mau masukkan, apa, policy, mengagregate, ya, ini adalah kondisinya, kita melakukan proses agregasi, apa, filtering dari beberapa prefix, ya, katakanlah ada beberapa prefix kelas C, ya, kita agregate menjadi satu buah network yang lebih besar, ya, jumlah host-nya, ini caranya kita bisa masukkan nanti di dalam routing option, ya, agregate, ya, kita masukkan router ini, ya, ke dalam satu buah policy, ya, nah, kemudian policy ini, ya, nanti dimasukkan ke dalam external BGP, ya, artinya dia akan menginformasikan ke router yang lainnya, ya, bahwa lewat R1, ya, dari AS 65501, untuk komunikasi dengan AS yang lain, maka setiap prefix yang dari R1 itu akan diagregate, ya, routernya adalah 172, routernya adalah, maksudnya, networknya adalah 172.24.00. S2.22, ya, di filter, ya, nah, ini akan di, export akan disampaikan ke router yang lain, ya, dengan satu buah policy ini, jadi policy ini adalah mau filter, traffic yang berasa dari routing information base dari CR1. Oke, ya, nah, ini proses ya, bagaimana sebuah policy ditambahkan, ya, itu bisa di dalam protokolnya, ya, bisa juga di dalam satu buah grup BGP, ya, atau bisa kita masukkan dalam, apa, hirarki neighbor, ya, nah, ini pilihannya dari sini, ya, tapi sini only the most specific policy is apply, ya, neighbor, then group, then protocol, yang paling spesifik, ya, ya, tentunya adalah yang mana nih, ya, itu dari sisi level protokol, ya, oke, nah, jadi, apa, BGP, BGP attribute dari Junos, ya, itu akan menginfluence, ya, traffic yang diterima ke dalam routing information base-nya, ya, maupun yang nanti di eksport dari routing information base-nya, itu menggunakan policy, jadi policy-nya itu bisa di import, ya, atau policy export, ya, kalau import berarti kan masuk ke dalam, routing information base-nya, kemudian ditambahkan ke dalam, kalau local table RIP-nya, nah, kalau export, ya, berarti kan akan berefek, ya, ketika dia melintas dari si RIP lokalnya, ya, dan, menuju ke routing table information base dari si router next hop-nya, ya, ya, nah, jadi seperti ini, ya, ada root diterima dari BGP peer, ya, kalau masuk, ya, dia akan masuk ke dalam routing information base-in, ya, import policy, ya, kalau import policy biasanya digunakan untuk, apa, update dari router yang lain, ya, masuk ke dalam router lokal, ya, tapi kalau export policy, artinya kita mau menginfluence, ya, atau, mau memberikan update prefix kita ke router peer yang lain, jadi kalau yang import biasanya menerima, kalau export ini kita akan mengirim, ya, seperti itu, nah, verifikasinya, so, BGP summary, ya, nah, kita lihat, ya, ada berapa peer nih yang bisa, apa, muncul, ya, di dalam summary-nya, jumlah peer-nya, AS pad-nya, apa, AS number-nya, kemudian jumlah paketnya, ya, nah, kalau kondisi seperti ini, berarti kita sudah, apa, berjalan proses peering-nya, ya, nah, kemudian, so, BGP neighbor, so, BGP neighbor, ya, jadi, untuk memastikan bahwa komunikasinya sudah established, kita bisa lihat di sini state-nya, ya, bahwa peering ke sini, ya, tipenya eksternal, statusnya established, ya, nah, kemudian ada informasi peer ID-nya, local ID yang digunakan, ya, kemudian preference-nya, ya, BGP di Junos ini menggunakan preference 170, ya, internal dan eksternal disamakan, ya, 170. Oke, kemudian kita lihat verifikasi yang berikutnya, ya, kita mau melihat, ya, BGP group-nya ada berapa banyak, nih, so, BGP group, ya, nah, ada dua tipe, tipe internal dan tipe eksternal, ya, kemudian untuk melihat spesifik routing protokol, RIB lokalnya, so, root protokol BGP, nah, kita lihat, ya, nah, network 10.00-16, ya, nah, BGP, saya 170, ini adalah preference-nya, nah, ada tanda bintang di sini, ya, artinya yang, apa, basepad-nya, ya, nah, ini adalah atribut, ispad-nya, ya, local preference yang digunakan, ya, masih default 100, ya, nah, kemudian adalah, apa, jalur yang berikutnya, nih, yang bisa digunakan, kalau misalkan ini bermasalah, dia akan menggunakan, jalur yang berikutnya, sama, nanti akan dibandingkan lagi, ya, atribut-atribut, dari si, apa, jalur yang kedua, dan jalur ketiga, ya, oke, kemudian kita mau lihat, ya, show route, receive protokol BGP, ya, jadi, kita mau mendapatkan informasi, ya, protokol BGP, dari peer kita 172.31.2, ya, dari uter-tangganya, yang, apa, BGP next, apirnya, ya, receive, berarti kan ini akan menerima, ya, masuk ke dalam, RIP lokalnya, ya, dari peer 172.30.1.2, ini adalah jomba, apa, prefix-prefix yang masuk ke dalam, R1, ya, nah, ini, route from BGP peer, ya, kita lihat, ya, ini akan masuk ke dalam, RID, ya, lokal, ketika melihat, ada nggak polisi yang, apa, berjalan pada si BGP internalnya, ya, lihat kondisinya, seperti apa, actionnya, baru dia akan simpan ke dalam, lokal, apa, route table-nya, routing information based lokalnya. Nah, kalau misalkan kita mau melihat, ya, si router satu ini, ya, dia mau menyampaikan, routing-nya, menunjuk ke si peer ini, berarti kan kita bisa lihat, show route advertising protocol, artinya dia mau nyebarkan, ya, ke arah peer 172.31.2, ini prefix berapa saja, kita bisa lihat dengan berita ini, ya, ya, oke, 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 jadi itu, ya, untuk, dapat pengenalan BGP attribute dari, Yunos, ya, sampai sini, Monggo, Mangga, kalau ada pertanyaan, nah, gimana teman-teman, ada yang mau nanya dulu, mungkin, sebelum kita masuk ke lab, atau lab-nya udah, ada yang bisa diakses juga, udah jalan belum di JNS3-nya, oke, kita sorot aja ya, topologinya, sudah dapat ya, semuanya ya, ya, bisa di download di link, yang di share di, ini ya, di Google Drive ya, nama filenya, kalau yang JNS3 itu, yang apa, namanya, mau di share A? Mau share screen? Ya, sebentar, saya coba, bisa barengan sih kayaknya Pak, bisa barengan ya? Iya, tapi yang saya udah di shop, oke, Mangga, ya, nah ini ya, diskusi networking, yang lab nih, yang complete image, jadi sama image-image-nya udah di, udah dibawa gitu, cuma agak gede, filenya 2 giga, harus di ekstrak dulu, tadi ada yang udah coba, di GNS3 2, itu belum support kayaknya ya, kalau ini saya pakai GNS3 lama ya, yang versi 1.5.2, biar nggak ada GNS3 PM-nya, nah kalau mau topologinya doang, bisa yang ini, GNS3 diskusi networking, filenya GNS3, dicoba aja, nanti kalau sudah, bisa di open file ya, open project, atau bisa juga yang import appliance, yang ini, nanti harusnya kelihatan seperti ini ya, nah kalau yang PC-nya mungkin nggak, mungkin memory atau CPU-nya terbatas, start-nya bisa satu-satu sih. Kita juga ada lab ya Pak, tapi kita pakainya ini ya, FNG, FNG ya, FNG-nya di... Bisa sih ditonton bareng-bareng, di tonton bareng-bareng config-nya ya, nanti ada jalan sendiri gitu kan, di console-nya. Nah ini ya, jadi nanti kita online-nya di sini, nanti kita online-nya di sini ya, ya bukan yang ini, tapi mostly sama sih ya, mostly sama sih, kita coba replikasi di cloud, agar kita bisa kolaborasi, saya sama Pak Porento bisa kolaborasi untuk, apa, konfigur ini gitu. Jadi sebelum mulai nge-lab, ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Atau yang baru join ya, kemarin mungkin belum sempat, ya materinya bisa dilihat juga sih ya. Akan juga, benar. Jadi tadi materinya di sini ya, nah ini yang hari pertama, yang ini, yang tadi disampaikan Pak Porento, yang ini. Oke. Ada juga sih, tambahan dari PDF ya. Nah ini ya, yang BGP. Kalau semuanya menggunakan Junos sih, misalkan teman-teman mau pakai, all Junos misalkan. Ya, yang ini. Itu saya cuma buat contoh, dua topologi ya, atribut yang well-known, sama yang opsional. Ya, pakai local preference sama MAD. Ya. Jadi kalau teman-teman udah download image-nya, mau coba-coba sendiri topologi lain, bisa download yang ini ya, VMX 14 R1 zip. Cara pasangnya ada di sini. Cara pasangnya ada di, apa, nah ini ya. Cara running simulasinya ada di sini. Di halaman atau di sheet yang kedua. nanti bisa diakses di situ ya. Silahkan di-download aja. Ada yang ditanyain dulu mungkin? Atau kita langsung ke lab aja. Gimana Pak Foryanto? Oke lanjut aja ya. Oke. Oke. Gimana mau nyorot di sana atau gimana? Boleh saya sharing screen topologi ini aja ya. Jadi Bapak bisa juga sharing screen barengan aja. Nah gini kali. Bapak juga bisa sharing screen kan? Bisa, bisa, bisa. Oke. Saya mau sharing screen. Itu tampilannya gimana sih ya? Kayak gini. Ada dua ya? Iya. Share screen gitu ya? Iya. Kalau di saya kelihatannya apa nih? Ada apa? Sekiranya arti gitu ya? Sebentar, saya coba cek. Teman-teman yang lain bisa lihat ini ya tampilan screennya. Halo? Iya, cuma satu Om. Hah? Cuma satu screen Om yang tampil. Oh, cuma satu screen? Iya. Ya udah, saya stop dulu deh. Nah, saya stop juga. Multiple participant tapi ini udah di-share multiple participant. Multiple participant. Sebentar. Coba Bapak share screen dulu. Bisa nggak? Ya, bentar ya. Hello participant to share screen. Share. Udah sih. Oke, saya. Nah, ini saya share screen yang ini. Ada ya? Tampilannya ada? Ada. Oke. Ini saya login ke Junos eventnya nih. Bisa. Coba dual monitor coba. Bisa juga Vios. Tapi kalau yang router OS itu kalau di intip, dia berantakan ya? Tampilannya. Kayak kemarin itu nggak? Enggak sih. Enggak ya. Coba ya. Saya mau nampilin 8 router tab nih. Router FF1, Vios, 1234525 ya. Kemudian yang dulu. Boleh saya bantu ininya aja ya. OS2. Gerak nggak? OS1. Sudah gerak nih. Ah, ada pergerakan. Ah, tuh ya. Nanti ya. Di sana di posisi A lagi console ya. Console di Toro S1. Oke, kita langsung mulai dari mana dulu nih A nih? Kita coba config di mana? AS ini dulu ya. AS6502 dulu ya. Oke, jadi gini. TASnya kan adalah kita cek dulu nih. Cek dulu apa? Point-to-pointnya ya. Iya. Saya coba dulu yang Juno 1 ya. Lab 123. Oke. Ini, oke. Ini udah masuk. Oke, saya mau keluar ke... Kita lihat show LLDP Neighborhood. Oke, ya. Protokol LDP-nya sudah dihidupkan. Ini ada nih. Juno 1. Juno 1 kan ada posisinya di... Topologi-nya bisa lihat di HP enak juga ya. Jadi mainin dua screen. Kalau webinarnya di laptop, lihat topologinya di HP gitu. Topologi. Nah, ini lah ya. Sama aja ya. Kelihatan ya. Nah, Juno 1 di sini. Juno 1 di sini. Berarti kan LDP-nya pastikan nih. Terhubung ke router OS 2, ke FRR 1, LR 2, dan router 1 OS 1. Oke. Nah. Itu ya. 1, 2, 3, 4. Lalu ya 4 ya. Nah. Sini, show LLDP Neighborhood. Oke, sebentar. Oke. Ah, mau config yang mana dulu, ah? Mau ditampilkan di mana? Boleh kita S65100 dulu ya. Oke. Kita bikinin apa, point-to-pointnya test ping, terus kita bikin IGP-nya dulu kali. IGP OS pihaknya ya. Oke. Saya lihatin di Juno 1 ya. Show Interface. Oke. Show Interface. Show Interface Description. Oke, sudah ada ya. Interface-nya sudah up nih. Kemudian ke mana nih? 10.1.12.1. ya. Ping. Oke, nyambung. Pasti nyambung ya. Ping ke 10.1.32. Ping lagi. Oke. Itu ke AS point-to-point 65300. Simulasi pasang IP kali Pak. Pasang IP di Juniper. Contohinnya kayak gimana. Oke. Commentnya. Commentnya gini. Configure ya. Ini kan kita berada di Operational Mode ya. Kita masuk ke Configuration Mode. Ya. Tadi kita cek ya interface-interface-nya. Set misalkan. Nah, ini cara yang cara yang panjang ya. Set interface-interface misalkan GE kosong-kosong di topologi GE kosong-kosong GE kosong-kosong-kosong ya. GE kosong-kosong-kosong Nah, unit 0. Nah, maksudnya adalah setiap interface di Juniper itu harus menyertakan yang pasti ya physical-nya kemudian unit-nya. Ya. Artinya memungkinkan bahwa dalam satu buah interface physical si Juniper itu kita bisa advertise atau masukkan IP yang berbeda. Sepanjang nanti kita menggunakan unit yang berbeda. Ya. Jadi GE 0.0.0.0 kita bisa menggunakan unit 0. Untuk IP nanti kita memasakkan IP 10.1.12.2. ya. Unit 0 bebas sih nggak mesti unit 0 bisa unit 20 unit 100 dan lain sebagainya. Kemudian apa berikutnya? Nah, kalau kita nggak hafal perintahnya bisa menggunakan question mark ya. So, set interface gigabit unit 0 ya. Kemudian family inept address. Karena kita menggunakan layer 3, maka protokolnya adalah protokol IP, inet. Kalau misalnya protokolnya adalah layer 2, data link, kita menggunakan family ethernet. Address, kita masukkan IP address-nya. Satu berapa nih? Contohnya, 10.1.12.2. 10.1.12.2. Tidak perlu khawatir, kalau kita memang tidak begitu hafal subnet mask, tinggal prefix-nya kita masukkan. Di berapa siswa mungkin masih pakai ini ya, subnet mask harus 255, 255, 252. Komit. Komit ini artinya kita mau jadikan perintah yang kita masukkan tadi, itu akan dijalankan oleh sistem. Kalau belum kita komit, perintah ini masih belum diproses. Ini bedanya kalau misalkan, kalau kita bandingkan dengan IOS-nya Cisco, kalau IOS-Cisco kan begitu kita enter, prosesnya akan dimulai dari komen yang sudah kita masukkan tadi. Kalau di sini kita enter, sebelum dikomit, dia masih sebagai kandidat konfigurasi. Belum dieksekusi, belum berjalan, belum diproses, belum berdampak. Maka kita kena komit, komitnya bisa komit check dulu, memastikan konfigurasinya itu oke, tidak ada isu. Komit check, baru kita komit. Bisa komit beberapa yang menggunakan redundancy routing engine bisa menggunakan komit sync. Itu memastikan konfigurasi antara router engine 1 dan router engine 2 ini sama ya konfigurasinya. Kita komit aja di sini. Oke, itu salah satu contoh memasukkan interface. Kita memasukkan interface di GE00, unit 0. Oke, sama ya yang berikutnya, interface yang berikutnya, caranya. Oke, kemudian bagaimana kalau kita lihat konfigurasi yang sudah kita masukkan. Nah, karena setiap verifikasi di GE00 itu bisa by default dieksekusinya harus dari operational mode. Maka, kalau kita berada posisinya di configuration mode, kita harus menggunakan bantuan perintah run. Kalau di Cisco itu pakai do. IOS yang, router Cisco yang lama-lama, IOS itu masih menggunakan do. Eksekusinya di global konfigurasi misalkan. Kalau kita di sini di configuration mode pakai run. Run, show, configuration. Nah, oke. Nah, kalau lihat tampilan seperti ini, ini adalah tampilan hirarki. Atau sebutannya curly-curly. Ya, ada kurung-kurung-kurung awal kayak gini. Ya, ini adalah menandakan blok-blok dari sisi setiap konfigurasi hirarkinya. Ya, nah, sebagai lebih mudah memahaminya tadi adalah, nah ini nih, ini ada perintah yang tadi kita masukkan. Ya, nah, interface. Nah, setelah interface, ada kurung-kurung awal, interface fisikalnya, deskripsinya. Makin ke bawah, ini adalah daftar perintah yang di ujung. Ya, kita lihat di sini, ini adalah ada titik dua terakhir. Kemudian ada kurung-kurung awal berapa nih? Terbuka satu, dua, tiga, empat. Ya, di sini berarti menutupnya satu, dua, tiga. Satunya lagi di akhir konfigurasi. Ya, makanya nanti di sini, ini adalah kurung buka terhadap ini. Yang ini kurung buka terhadap unit di sini, yang ini kurung tutup terhadap interface yang di sini. Nah, kalau memang belum terbiasa, ada perintah yang lebih simple. Dan ini biasanya perintah ini digunakan kalau kita mau meng-copy paste konfigurasi. Ya, ini cara yang paling cepat. Ya, run, show, configuration. Ya, tapi nanti kita tampilkannya display set. Oke, pipeline, display set. Ya, nah seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini tampilannya lebih enak. Ya, tinggal kita ambil, copy. Kita edit-edit sebentar, di router yang berikutnya kita paste. Ya, disesuaikan sama topologi router berikutnya. Oke, ya, ini adalah show configuration display set. Ini adalah konfigurasi IP point-to-point-nya. Nah, jadi ini adalah daftar perintahnya. Ya, by default, ya, si Junos ini. Ya. Nah, perintah ini adalah by default. Ya, perintah ini, sorry. Syslog-syslog ini adalah by default. Postname ini adalah kita memberikan nama dari si routernya. Nah, supaya misalkan kita mau mengkonfigurasi lebih lanjut, ya, ketika proses Juniper di power on pertama kali, ya, itu wajib kita harus memasukkan password untuk autentikasi dari root. Jadi, apa, password root ini, ya, untuk yang Junos.vmx ini belum ada passwordnya. Root ini belum ada passwordnya di awal, ya. Jadi, ketika kita kosongan, itu si routernya belum ada password. Sebelum kita lanjutkan untuk konfigurasi berikutnya, pastikan si routernya ini harus kita buat passwordnya. Ya, ya, saya kasih contoh misalkan set, ya, ini perintahnya set, ya, set, system, root. Nah, plain text password. Nah, ini kita mau, apa, memasukkan password root, ya. Ini saya kasih gambarannya, kalau misalkan kita mau konfigurasi pertama kali, root itu harus dipasuk dulu, ya. Berikutnya baru kita bisa gunakan, apa, tambahkan, ya, user, super user yang lain. Di sini saya menggunakan lab, ya. Nanti saya loginnya pakai lab, ini adalah nama-mouse name-nya. Kalau saya loginnya pakai root, berarti nanti di sini adalah depannya root. Oke, ya, kita lihat di sini juga sudah ada, ya, di UNOS 2. So, configuration, display, set. Oke. Ya, interface point-to-point sudah dimasukkan. Ya, lookback-nya juga sudah ada. Nah, kemudian saya butuh juga untuk melihat, memastikan bahwa interface ini terhubung dengan rooter neighbor-nya. Ya, pakai protokol LDP, ya. Jadi kita lihat nanti terkala, ya. Ini informasikan rooter tangganya, so. LDP neighbor. Oke, ya, ini memastikan bahwa rooter next hop-nya sudah terhubung dengan interface-nya. Nah, kita bisa lihat, ya, ini adalah interface lokal yang digunakan oleh si UNOS, ya. Nah, ini adalah interface remote, ya. Kalau di FRR ini keluarnya make address di sini. Agak-agak membingungkan juga, nih. Oke. Itu harus di-set ini-nya, sih. Harus di-set, apa, LLDP, LDP port ID-nya. Bisa dimolipulasi, sih. Oh, itu harus di FRR-nya, ya? Di LLDP-nya, LLDP-nya. Dia kan daemon di FRR. Boleh dicoba dibuka FRR-nya, Pak? Di sorot aja, mungkin. FRR berapa? FRR 1, ya. Boleh, boleh. Nah, ini sudah, nih. Nah, jadi ini sebenarnya pure Linux, sih. Jadi, ini saya bikin dari Debian, ya. Unname. Unname-in A. Nah, ini, ya. Jadi, ini saya Debian 10. Teman-teman juga bisa pakai, ya. Debian 10 itu terus di-install banyak package, ya. Salah satunya adalah LLDPD. Jadi, kalau mau aktifin LDP, itu di Nano, EPC, LLDPD. Sorry, EPC default, LLDPD. Nah, LLDPD-nya ini. Nah, ini, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini, ya. Oke, tutup sama ini. Sudah, kelihatan nggak? Nah, ini, ya. Jadi, sebenarnya kalau mau di-start, itu kita un-comment. EPC default, LDPD, ya. Nah, ininya. Ya, terus kita restart. LLDPD. Jadi, di Linux itu kan banyak Debian, ya. Salah satunya termasuk FR routing juga Debian, gitu. Nah, Debian-nya kita aktifin juga. Default-nya nggak aktif, ya. Jadi, Nano, EPC, FRR, FRR, Daemon. Mereka kan udah belajar ginsalnya, ya. Nah, di sini kita harus... Ya, di sini kita harus aktifin Daemon apa yang mau di-set. Ya, apakah CBGP, misalkan, ataukah yang OSPF, ya. Nah, semua routing protokol yang mau kita pakai, kita aktifin di Daemon ini. Tentu kita misalkan mau pakai BGP, kita mau pakai OSPF, ya. Di yes, yes, yes aja. Nah, kalau misalkan kita mau aktifin fitur tertentu, ya. Kayak misalkan RPKI. RPKI kita bisa pasangin di parameter RPKI di sini. Ya, misalkan BGP options-nya di sini, min M RPKI. Ini buat ngeaktifin si Daemon untuk BGP. Apa? BGP RPKI. Security, ya. Book security, ya. Ya, security. Kemudian kita save biasa, ya. Kemudian kita restart. Sistem CTL. Sistem CTL. Sistem CTL, ya. Restart FRR. Gini, ya. Nah, kalau misalkan kita mau cek status FRR. Nah, setiap Daemon itu dia punya PID sendiri. Seperti ini, ya. BGPD, RIPD, OSPFD, OSPFD, dan dia listen di, netlink-nya itu listen di loopback interface. Ya, kalau kita cek di PSAX, grab BGP. Ya, nah. Jadi, dia jalan di process ID 651. Gitu, Pak. Oke. Nah, untuk nge-set IP, ya. Biasanya kalau Debian kan kita di nano-attach network interface, ya. Nah, jadi semua konfigurasi IP itu kita bisa bypass di sini. Ya, kita bisa bikin inet manual. Misalkan ETH1, ETH2, ETH3. Ya, satu lagi misalkan auto ETH4. Ya, key phase ETH4, inet manual. Nah, ini kan nggak ada IP-nya, nih. Ya, nggak ada IP-nya. Nah, kita save, ya. Kalau kita cek. Nah, sekarang ini kita pasang berapa interface. Lima interface, ya. ETH0, ETH1, ETH2, ETH3, ETH4. Nah, ETH4 ini nggak hidup, kan? Nah, kita bisa define di sini. ETHC network. Oke. Ya, di sini, ya. Nah, ini udah saya installin aplikasi juga namanya if up down 2, ya. Jadi, kita bisa cukup. meng-up-kan, meng-enable-kan interface, ya. Ya, cukup gini aja. If reload, min A. Nah, gini, ya. Nah, cara kedua adalah kita bisa masuk ke VTYSH, ke Zebra interface-nya. Ya, jadi kita bisa show interface brief. Nah, di sini. Pasang, ya. Jadi, interface, configure terminal. Nah, jadi kalau di si FRR ini udah mirip kayak Cisco, ya. Nah, misalkan kita mau pasang IP, nih. Di Ethernet berapa topologinya? Sebentar, saya cek. Di topologinya Ethernet. Ini FRR 1, ya? Ya, FRR 1 ini di Ethernet 0, ya. Ya, berarti interface Ether 0. Nah, gini, ya. IP address. 10. Ya, misalkan 10, 1, 12, dot, 1. Ya, 30. Slash 30. Enter. Nah, kalau kita mau cek, ya. Nah, pakai do, ya. Do, show, interface, brief. Nah, sekarang udah kepasang, nih. IP-nya. Ya. Begitu pula, misalkan di Ether 1, ya. Di Ether 1 berarti kita pindah dulu. Interface Ether 1, ya. Kemudian IP address, ya. 10.5.5.1.30, misalkan gitu. Nah, ini udah langsung, ini ya. Udah langsung, apa? Udah langsung tereksekusi, ya. Udah langsung running. Nah, jadi kita bisa nge-set IP di sini. Kalau kita balik ke Linux interface-nya. Exit. Ya, exit. Nah, dia akan terpasang. Ini masih form-nya FRR, ya. Exit. Nah, kalau kita cek di IP ada DR. Grab IP. Nah, misalkan gini, ya. Nah, ini kita akan pasang tadi, ya. Ether 0 dan Ether 1. Misalkan gitu. Itu, Pak. Cara setting IP di FRR kayak gitu, Pak. Kalau di root ROS, udah pada tau lah, ya. Halo? Oke. Sip. Ya, kalau di root ROS, boleh sorot root ROS 1, Pak? Gimana, Pak? Boleh sorot root ROS 1? Sepertinya, lebih banyak yang menggunakan ini, router sejuta umat, Pak. Nah, ini router sejuta umat. Dua juta umat lah, Bang. Nanti, saya buka kan dulu yang router OS 3, ya. Nah. Ini bukan router sejuta umat lagi. Ini router dua juta umat, sih, kayaknya. Router ini seluruh dunia, lah. Routing the world. Routing the world. Oke. Nah, kalau di Mikrotik, ya. Kalau pakai CLI, gini, ya. IP address print. Kita bisa cek dulu interface print. Nah, ini berarti ada 5 ether, ya. Ada 5 ethernet. Terus, saya bisa pasang juga interface virtual, ya. Namanya bridge atau loopback. Jadi, kita bikin bridge, tapi kita set namanya loopback. Ya, tipenya bridge. Nah, ini kalau cara nge-set IP-nya mudah, ya. Jadi, IP address. Ya, add address. Misalkan IP-nya adalah 10.1.1.1.30, ya. Interface-nya di sisi mana? Misalkan ether 2. Ya, terus di-enter aja, ya. Nah, ini karena sudah terset IP-nya, ya. Jadi, dia akan error namanya already have address. Nah, untuk verifikasinya bisa IP address print atau IP address export. Nah, kalau export ini adalah komen yang bisa di copy-paste. Kita bisa pasang di. Jadi, nanti tinggal di copy, gitu ya. Kopinya langsung add-nya aja, gitu ya? Ya, sama ininya, Pak. Sama sub-menunya. Ini masuk sub-menunya. Oke. Oh, itu posisi sub-menunya. Oke. Ya, jadi hirarkis. Di Mikrotik juga hirarkis, ya. Jadi, misalkan di root itu dia ada komen, misalkan ya. Di IP ada komen routing, ada komen yang lain-lain. Nanti masuk ke IP, nanti dia ada sub-comment lagi. Misalkan IP apa? IP address, ya. Nanti ada sub-comment lagi, ya. Misalkan ini apa? Print, berarti kan dia display. Atau add. Add apa? Add address, add broadcast, add network, dan seterusnya. Ya, ya. Jadi, di Mikrotik itu, ya. Di Mikrotik itu komennya cuma IP address, add address, ya. Alamatnya, misalkan 111-30 atau stress-24. Atau bisa juga stress-255, 255, 255, 252. Bisa. Nanti di-automate di prefix di Mikrotik. Terus jangan lupa interface-nya. Add terberapa. Nah, Mikrotik ini juga jalanin namanya CDP. Eh, CDP lagi. Cisco itu, mah. MNDP, ya. MNDP, MNDP namanya, Pak. Mikrotik Neighbor Discovery Protocol. Oh, MNDP. MNDP ini kompatibel dengan LLDP dan CDP. Oh, gitu ya. Jadi, kalau kita cek di IP, Neighbor, Print. Nah, makanya kita bisa lihat Junos, Pak. Iya, betul. Junos kan pakai LLDP, ya. Iya. Nah, si Mikrotik juga bisa baca, gitu. Kalau di LLDP atau yang lain. Bisa baca CDP, bisa baca LLDP. Bisa baca juga MNDP. Jadi, multi-protokol dia. Oke, IP point-to-point kita udah connect ya, Pak? Sudah, sudah, sudah. Kalau yang saya masih point-to-point, udah lah, ya. Belum ada OSPF, belum ada BGP. Ya, gitu lah. Oke. Sekarang kayaknya kita setting apa? Mau setting IGP dulu? IBGP dulu? Iya, di 65100, ya. Kita setting IBGP. Mau mana dulu, nih? Mau Junos dulu atau mau? Oke, Junos dulu boleh, Pak. Oke, tadi seperti yang saya bilang, ya. Bahwa konfigurasi internal BGP itu, ya, pertama. Kita tentukan dulu, ya. Routing option-nya. Di bawah routing option. Ya. Ini biar cepat aja, ya. Oke. Oke, ya. Tadi, di sini kan kita ada lookback. Lookback-nya 192, 192, 101, ya. Oke. Kita langsung berada di posisi operational, apa, configuration mode. Nah. Oke, perintahnya seperti ini. Ini copy-paste, ya. Copy-paste. Sudah didokumentasi. Nah, set routing option, router ID. Kemudian, ini sudah di-execute. Kemudian set routing option, autonomus sistem 65100. Ya. Oke. Bisa commit sekarang atau bisa commit nanti. Ya. Oke. Kemudian kita piring dengan router OS 1. Kita piring dengan router OS 1. Ini OSPF dulu kan, Pak? Oh, OSPF dulu. Sorry. OSPF dulu, Pak. OSPF, sorry, sorry. Ya, kita harus jalankan OSPF dulu, ya. Betul. Ini kan kita mau piring IBGP, ya. IBGP dulu. Ya, ini udah lah. 65100-nya udah jalan, ya. Nah, kita OSPF. Nah. Saya menjalankan OSPF-nya adalah interface Gigabit 002, ya. Kalau kita lihat Gigabit 002 di sini yang terhubung dengan router OS 1. Maka saya harus enablekan OSPF area 0, ya, backbone, ya. Di interface Gigabit 002 unit 0. Nah. Kemudian juga dengan OSPF si loopback-nya. Oke. Komit. Nah, sekarang coba dari sisi router OS 1. Oke. Dari sisi router OS 1, kalau mau setting OSPF, biasanya kita bikin loopback interface dulu, ya. Interface print. Nah, ini harusnya ini nggak ada, nih, ya. Loopback 0. Ini sebelumnya nggak ada. Nah, cara bikinnya adalah interface bridge. Jadi, di Mikrotik router OS itu nggak kena loopback, dia. Jadi, kita bikin virtual interface tipenya bridge, ya. Add, ya, interface, add, add bridge, ya. Add name, bridge, atau misalkan loopback 1, misalkan gitu, ya. Nah, nanti dia akan muncul di interface, bridge, add loopback, loopback 1. Nah, dia akan muncul di interface print. Nah, ini ya. Sebelumnya dia nggak ada. Ya, sebelumnya nggak ada. Ketutupan kayaknya, Pak. Atau lag, ya. Oh, iya, iya. Nah, ini loopback 1-nya ada, ya. Muncul, ya. Nah, kita bisa pasang IP, ya, di loopback. Misalkan saya sudah install IP-nya di IP address print. Nah, misalkan ini saya sudah pasang, ya, 192.100.103. Yang ini, ya. Sudah terpasang, ya. Nah, terus, kita pergi ke menu routing OSPF. Nah, di routing OSPF ini ada yang disebut dengan instances. Instance. Instance adalah si OSPF prosesnya. Ya, ya, proses ID-nya. Jadi, instance. Instance. Ya, print. Nah, di Mikrotik sudah dibikinin namanya default instance, ya. Dan ini tidak bisa dihapus. Oke. Nah, jadi, tugas kita cuma set router ID-nya biasanya, ya. Kalau mau dibiarin aja, bisa. Cuma nanti dia akan pakai IP yang paling kecil di interface yang aktif. Nah, kalau kita mau set biar lebih stable, ya, kita pasang pakai router ID lookback address. Jadi, set instance, ya. Set router ID. Set router ID. Nah, sama dengan, ya. 192 168 103. Ini pakai lookback tadi. Misalkan seperti ini. Ya. Nah, ini kita sudah kita set, ya. Kemudian kita pergi ke network. Nah, network kita advertise, ya. Add network sama dengan, misalkan, ya, point-to-point-nya sama yang Junos tadi. Berapa? Misalkan pakai yang Aji. Bentar, saya pakai liat topologi, ya. Nah, 10 11, ya. 10 11 10 30 30 Ya. Ini di-enter, ya. Areanya jangan lupa. Area 0. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian nanti satu lagi yang 10 120 Ya. Nah, di-enter juga. Nah, nanti akan seperti ini, ya. Nah, nanti akan komennya seperti ini. Nah, jangan lupa juga, ya, backbone-nya di-advertise. Karena kita mau piring sama Juniper. Ya. Jadi, Juniper-nya harus tahu juga network IP loopback-nya kita. gitu. Oke. Oke. Jadi, kalau di-check, itu harusnya IP route ya. Print where OSPF. Nah, ini saya sudah terima prefix dari Bapak, nih. Ya, Juno 1, ya. Nah, ini ada pertanyaan di chatting, nih. Setting-nya pakai notepad. Kak, oke. Oke, nanti kalau sudah beres, nanti kita bagikan ya, konfigurasinya, ya. Atau memang mau mau sudah di-sharing belum, Kak? Belum, ya? Belum. Ini nanti kita kasih komen-nya, ya. Jadi, teman-teman biar nyoba, sebenarnya. Oke. Jadi, teman-teman harapannya nonton sambil nyoba, gitu. Walangnya, kalau nggak nyoba, feel-nya pasti beda, lah. Kalau cuma nonton, pasti lupa, gitu. Apalagi, kalau pakai notepad, tinggal copy-paste. Nanti kita kasih, kita kasih, Om. Nanti kita kasih, ya. Nanti kita kasih, ya. Bukan pakai notepad, malah pakai Excel, gitu. Tinggal, tinggal, tinggal soal pas, semuanya, semuanya kena, gitu. Tapi notepad itu membantu, Pak, sebenarnya. Persiapan di lokasi. Copy-paste, copy-paste. Saya juga pakai. Saya juga gitu, nih. Wah, notepad, nih. Notepad dulu, lah. Biar nanti sampai lokasi tinggal copy-paste, copy-paste. Sudah nggak nanti. Jangan buka, jangan buka ini, lah. Jangan buka. Jangan buka. Ulus andalan, lah, ya. Pak, tapi gitu juga saya diperkenalnya jadi ini, Pak. Tinggal copy ke teknisi notepad. Nah, benar. Notepad engineer, ya. Oke, kita lihat, ya. Sekarang, soal OSPF neighbor. Oke, sudah ada address, ya. 10.1.1 ini adalah next-hop, ya, IP-nya yang digunakan di router OS1, ya. Nah, ini router ID-nya 192.168.103 router OS1, ya. Oke. So, oke. Run, so, root, protokol OSPF. Boleh seperti ini, ya. atau ini kalau spesifik kita mau menampilkan protokol OSPF. Kalau mau semuanya, general, show root, berarti RIV-nya ditampilkan semua di dalam RIV-nya. Nah, kita bisa lihat, ada yang direct, ada yang lewat OSPF, ya, baru ini, ya. Cuma dua ini. Direct ini maksudnya yang terhubung langsung dengan physical. Yang dipasang di interface, ya, Pak? Yang dipasang di interface-nya, kalau lokal, ini adalah IP lokalnya, gitu maksudnya. Sama, sih, ya. Kalau di Cisco atau yang lainnya seharusnya sama. Nah, kemudian setiap informasi RIV, ya, IP versi 4 khususnya, itu disimpannya di inet.0. Ada nama filenya inet.0. Ya, kalau misalkan yang kita gunakan protokolnya, layer 3-nya adalah IP versi 6, berarti akan simpannya di inet.6.0. Oh, ini routing table-nya, ya. Routing table information-nya, ya. Oke, ya. Sini ada OSPF, ya. So, route protokol OSPF. Sudah ada, nih. 10. Nah, ini route preference-nya 10, ya. Di OSPF. Nah, ini alamat apa, multi-case-nya, nih. Multi-case, ya. Yang digunakan untuk DR dan BDR, kalau nggak salah, ya. Jadi, OSPF itu ada dua, kan, ya. 224.005 sama 224.006 untuk IP multi-case-nya. Nah, ini adalah netok yang di-advertise, ya, ya. Ya. 100-100 tiga ini, ke dalam OSPF. Pasang interface di loopback, gimana, Pak? Ini, Pak Fori, di Juniper, katanya. Ini pertanyaan dari Pak Izu Rahman Aziz. Oke. Nah. Set interface, loopback 0, unit. Nah, di sini. Tergantung dari, saya mungkin melihat, ini tergantung dari tipe sistem operasi Junos yang digunakan. Kalau yang VMX, ini kan menggunakan VMX, ya. Versi 18. Bentar. Sebelum masuk sini, kita lihat dulu versinya. Run, show version. Oke, ini versi 18.2. VMX, ya, virtual MX, ya. Nah, saya memang agak, agak sedikit perbedaan ketika kita masukkan interface. Run, set, interface, beko, run, sih. Sudah, run, set, interface, enggak, itu udah di configuration mode kayaknya, Pak. Set aja langsung. Oh, iya, betul. Set, interface, loopback, nah, di sini loopback 0, ya, kemudian pakai unitnya, unit berapa? Selalu ya, pakai unit. Nah, cuma untuk case-nya si VMX ini, saya hanya boleh memasukkan unit 0. Enggak bisa yang lain. ya, coba ya. Kita coba, misalkan unit 10, misalkan. Seharusnya bisa apa enggak, nih, pertanyaan. Kemudian, you know, family, inet, address, misalkan, saya masukkan, coba, 100, 100, eh, 100, 100, 1, ses, 32. Coba komit. Nah, di sini, ini ada masalah di sini. Tadi ketika kita buat, set interface loopback 0 unitnya, keluarnya cuma 1 unit 0 saja yang bisa digunakan. Ya, atau unit berapapun, ya, tapi ini cuma hanya digunakan, si unitnya hanya berlaku cuma 1, ya. Entah kenapa ini enggak bisa yang lain juga. tapi bisa saja si interface loopback 0 unit 0 ini dimasukkan beberapa IP address, ya. Kalau saya pernah menggunakan MX seri 104, MX 960, ya, di versi yang 17, ya, yang lebih rendah, malah ini bisa interface loopback-nya. makanya, apakah ini ada limitation dari CVMX? Ya, enggak tahu juga, ya. Maka ini keluar error seperti ini. Nah, commit error. Ya, kita enggak bisa lanjut nih. Jadi, kita harus selesaikan dulu masalah ini. Tinggal kita delete aja. Delete, ya. Delete interface loopback 0. Nah, kalau seperti ini, berarti kan loopback kita udah kaku semua. Ya, kita mau buat lagi set interface loopback L0, ya, unit 6.0 family init 192 100 101 CS32 commit run solve interface terse ada ya? Begitu? Mas Izur? Ada ya? Lanjut, A. Ya, oke. Cukup jelas ya, Pak Izur, ya. Jadi, memang ada isu sih, saya belum tahu di caranya kenapa cuma satu loopback unitnya gitu ya? Ya, mungkin keterbatasan VMX sih, Pak. Bisa jadi. Bisa jadi, ya. Oke, sekarang OSPF sudah ya, berarti di Junos 2 mungkin, Pak. Junos 2 juga sama ya. Junos 2 juga harus di set OSPF. Oke. OSPF, nah. so, LLDP neighbor. Oke, berarti kan kita masukkan si, ini ya, gigabit 001. Configur, eh, configure, configure, set, routing option, ya, router ID, 192, 100, 100 ini 2 berarti ya. Oke, kemudian set protokol ya, protokol ya, protokol, OSPF, ya, kemudian, nah, di area ya, area, nah, di sini nggak ada proses ID, ya, nggak butuh proses ID, areanya, no, 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 kita pakai area, apa, backbone, ya, kemudian interface-nya mana, yang dimasukkan, yang terhubung dengan si, router OS1, gigabit 001. Gigabit, interface, GE, GE, 001. Boleh masukkan unitnya, ya, boleh langsung. kita cek, OSPF, neighbor. Eh, udah buat belum? Dulu, udah harusnya. Ya, tunggu dulu. Nah, so, udah. Full ya, statenya sudah full. show root protokol SPF. Oke, ya, bisa nipping ke 192, 100, 101. Oke, ke 3. Ya, ya. Oke, boleh lihat di router OS1, Pak? Kalau saya cek, juga disama ya, routing, OSPF, neighbor, print. Nah, ini ya, ini neighbor-nya ada Junos 1, sama Junos 2. Ya, statenya full. Kemudian, kalau saya cek di IP, root, print, where OSPF. Udah advertise loopback-nya belum, Pak? Kayaknya belum bisa, belum loopback-nya belum loopback-nya. Masih belum kelihatan, soalnya. Ya. Nah, so, interface, there's, oke, loopback-nya tadi sudah dimasuk, eh, sudah ada ya. Sudah, Pak. Nah. Oke, ya. Configure lagi. Set, protocol, OSPF, area, no, 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 interface, loopback, no, no. Yuk, coba. Oke, commit. Ya, coba saya cek lagi ya. Ini verifikasinya gini ya, di router OS ya. Show IP root, print, where OSPF. Nah, saya sudah bisa lihat Junos 1, saya juga sudah bisa lihat Junos 2. Oke, Pak. Sudah oke. Oke. Nah, sekarang kita apa, piring IBGP ya? Piring IBGP antara si Junos 1 sama OS 1. Ya, mumpul di AA nih, buat dulu deh di router OS 1. Oke. Di BGP berarti saya harus piring sama dua router ya? Sama dua router ya? Junos 1 sama Junos 2. Ya, Junos 1, Junos 2. Berarti kita pergi ke routing BGP. Nah, untuk piring BGP, kita set juga ada namanya instance ya. Nah, instance ini BGP defaultnya adalah ada 6500 sekian ya. Ini sudah saya set sih tadi. Nah, untuk nge-set instance-nya ya, kita bisa bikin set default instance. AS number-nya berapa? Misalkan AS number kita 65100. kemudian router ID, kita bisa pakai IP loopback tadi. 100.3, benar ya, 103 ya. instance ini adalah untuk proses ID BGP-nya ya, AS berapa. Nah, mikrotik bisa multiple instance. Kalau kita bikin lagi ya, kita bisa bikin multiple instance. Cuma, harap diingat kalau teman-teman pasang instance baru, nanti base path selection-nya nggak akan di satu proses gitu. Jadi, apa, tidak, kayak misalkan nanti ngebandingin AS path, ngebandingin MED, ngebandingin local path, itu nggak akan jalan. Karena dia beda instance. Jadi, kalau misalkan mau, mau apa, BGP algoritm path selection yang kemarin itu berjalan ya, kita bisa gunakan satu AS path saja. Di satu BGP instance yang sama maksudnya. gitu. Nah, setelah ke sini, kita bikin namanya routing BGP peer. Nah, peer ini adalah proses untuk membuat koneksi dengan neighbor ya. Berarti, nah ya, X ini masih kosong, sudah ada nih, sudah ada peer-nya ya. Nah, caranya adalah add, nama peer-nya apa, add name, peer, satu, misalkan junos, satu ya, IBGP, ya, bebas nama. Ini cuma nama saja sih. Nah, kita masukkan namanya remote address. Ini adalah IP lawannya. 192.168. 100, eh, 192.100.100 ya. Ya, loopback-nya. 192.1. 101. 1 ya, kemudian remote AS-nya. Nah, ini karena IBGP berarti remote AS-nya sama ya. 65.100. 65.100. Ya, kemudian, ada, nah, kalau IBGP pakai loopback, ya, kita harus memasukkan namanya update source. update source-nya dari IP berapa? Ya, bisa dari IP atau interface? Ya, kalau masukkan dari loop interface, kita pasang loopback 0 tadi, Loopback 0, ya. Atau bisa juga dari IP, 192.100.100.3, misalkan seperti ini. Ya. Nah, baru di-enter. Nah, ke sisi junos-nya juga sama. Ya, yang sisi junos 2 juga sama. Ini jadi sudah saya set tadi. Nah, sekarang tinggal di sisi juniper-nya, Oke. Saya junos 1 ya. Oke. Tadi kita lihat di awal, ini sudah masukkan, ya, routing option. Ya. Set routing option, autonomus system, kita tentukan dulu, ya, bahwa si router junos 1 ini pakai AS yang sama dengan si router OS 1. Ya. Oke, sudah masuk tadi. Kemudian berikutnya adalah kita buat proses piring-nya dulu. Oke. Nah, pertama kita langsung, ya, semuanya sama ya dengan OSBF, ini berada di, kira-kira yang sama, set protocol, ya, BGP. Nah, kemudian, kita harus buat, karena BGP-nya adalah grup-nya grup, internal, maka kita harus buat, ya, grup, grup-nya kita kasih nama, misalkan, in, misalkan, 651, ini nama BGP grup-nya, ya. Nah, kemudian, kita bisa menambahkan description, ya, bisa menambahkan yang lain-lain yang di bawah, kirapi setelah grup-nya. Nah, kemudian kita buat tipenya, tipenya adalah, IBGP berarti tipenya internal, ya, type, ya, itu ada dua, internal atau external. Internal. Ya. Oke. Ya. Kemudian, nah, kalau misalnya, misalnya kita bisa edit, ya. ini kita akan menggunakan lookback, lookback 0 tadi, kita buat local address, ya, local address-nya, 192, 100, 100, 1. Oke, tadi sudah, grup, ya. Berikutnya, peer-nya. Peer-nya yang sama, ya. peer berarti, peer, AS, 65, 100, sama ya. Oke, kemudian, yang terakhir adalah, apa yang kurang? next hook. Next hook. Neighbor, ya. 192, 100 berapa? 102 ya. Oke. Komit. Tidak, coba kita verifikasi. Halo? Halo, punya saya 100. Sebentar, saya cek dulu. Oh, salah ya. 103 tadi, Pak. Punya saya. Oke. Bell. Set lagi. Enak nih, saya. Komit. Ya. Oke, verifikasi konfigurasi. So, configuration match BGP. Oh, bagi ini doang. Set. Display set ya. Display set aja lah ya. Display set match BGP. Nah, ya. Tentunya tadi routing option-nya harusnya masuk ya. show configuration. Nah, ini BGP ya. Nah, disini bloknya. Link option, autonomus system. Untuk BGP, group-nya, pakai in 65100. Tipe-nya internal, local address-nya, IP lookback, peer AS-nya sama, karena internal. Neighbor-nya adalah yang digunakan oleh si router OS 1. Kita verifikasi show IP BGP. Show BGP Neighbor. Nah, sudah established ya. Show BGP Summary. Dada A. Oke, Pak. Sudah connect ya. Kalau di sisi router OS, kita coba check. Comment-nya adalah routing UGP peer print status. Nah, yang atas itu bisa kita lihat ya. Yang atas itu peer Juno 1 IBGP. Statusnya adalah established. State nih, Pak. State-nya ya. Ada kata-kata state ya. State established. Itu berarti sudah terhubung. Establish ya. Nah, yang di flag di depannya juga ada E ya. Sebelum angka 0 nih. Ada E. Nah, itu adalah established. Oke. Nah, berarti tinggal ke router S2, Pak. Eh, Junos 2, sorry. Junos 2. Oke. Oke. Sama tadi ya. Kita router ID-nya sudah kita masukkan. Set protocol tadi mana di atas. Kita lihat dulu ya. Run show configuration play set yang sudah masuk. Oke, router ID-nya sudah ada. Routing option ya. Router ID-nya sudah ada 102 ya. Oke, set. Kita routing option lagi. Kemudian autonomia sistemnya. Kita masukkan 65, 100. Set. Protokol. ya. Kemudian BGP group. Boleh bebas sih namanya ya. Biar seragam ya. Kita buat sama aja. Tapi nggak mesti ya. Ini lokal sih buatnya. kemudian. Kemudian apa tadi? Type internal. Internal. Oke. Set. Oke, ini udah tinggal nih. apa? PIR S-nya 65, 100. Neighbor. Kemudian local address 192, 100, 100.2. Kemudian Neighbor. Neighbor-nya 192, 100, 100. Oke. Mau dibuat yang mana? Berarti kan si RouterWay 1 ya. RouterWay 1, iya. 3 ya. 3. Komit. So, ke BGP Neighbor. Nah, ini masih aktif ya. Dia udah udah dikonfigurasi? Udah harusnya. Nah. Nah, ada ya. So, BGP Neighbor. So, BGP Summary. Kita lihat di sini statusnya terhadap apa? Kita lihat summary. Nah, sini ya. Sudah. Oke. Sama ya. Nah, ini 102. Nah, peer ID-nya 103. Statusnya established. Sudah oke ya? Oke, di RouterOS juga harusnya sudah ya. Ini sebelumnya yang atas. Kan state-nya nomor 1 kan nggak ada ya. Nah, yang sekarang itu ada juga established yang ke arah Junos 2 tuh. Junos 2 itu di depannya ada flag E. Ya, itu established. Ya, ini. Mungkin nggak kelihatan semua kali ya. di sini lebih jelas simple ya. Ini ada flag E depannya ya. Angka 1 itu ada E. Nah, itu established ya? Ya. Oke. Oke. Oke, sekarang berarti kita mau peering apa? EBGP, Pak? EBGP? Berarti 6100 ini kan dia connect sama AS 6300. Ya, betul ya? RouterOS 2. Berarti saya dulu ya. Pak, mau dari Adu, boleh? Boleh. RouterOS 2. Oke, di sini kalau di topologi boleh dilihatin topologinya sebentar, Pak? Oke. ini share screen dulu ya. Pak, ya. Jadi kita pasang AS 65300 ya. 65300 ini kita mau emulasi internet gitu. Jadi, ini jadi internet bohongan lah istilahnya. Jadi internet bohongan. Nah, berarti saya pasang IP address print. Ya, di sini saya pasang point-to-pointnya. Sudah ya. Kemudian, ini yang ke arah gateway internet saya. Kemudian, ini yang ke arah AS 65200 di sisi kanan. Nah, untuk setting BGP ya. tadi kalau yang EBGP itu sama sih sistemnya sih. Routing BGP instance. Ya. Nah, export. Nah, jadi ini kita pasang dulu instance-nya. Nah, di sini saya nggak pasang router ID ya. Biarin aja karena misalnya ini router public. Jadi, dia nanti tergantung nanti mana pakai interface mana yang aktif misalkan ya. Kita nggak pasang router ID di sini. Nggak apa-apa. terus di peer. Routing BGP peer. Print. Nah, saya point-to-point ke arah apa 10.332. 10.332 itu ke arah 10.32 ya. 10.32 itu ke arah S6200. Nah, ini yang ke arah sisi Juniper. Jadi, ini sudah pre-configure juga. Cuma gini aja ya. Add Nempir Junos 1 AS 6100. Remote address-nya berapa? Remote AS-nya berapa? Ini belum ada filtering ya. Ini cukup berbahaya kalau dijalankan di router public. Nah, kita bisa tambahkan filtering. Jadi, routing filter. Kemudian add namanya misalkan name sorry add chain misalkan ini namanya in jadi routing filter biasanya ada dua ya. Ada keluar, ada masuk. Nah, biasanya kita pakai yang misalkan in AS 6500. Ini berarti kita terima dari AS 6500 ya. Kemudian policy-nya apa? Misalkan action-nya adalah accept. Berarti ini semua terima semua prefix dari AS 6500 ya. Ini misalkan seperti ini. kita bisa bikin satu lagi ya. Chain out misalkan ya. Nah, ini policy out. AS 6500 action-nya accept misalkan ya. Juga berarti ini terima juga. Dari semua ya. Kita belum masukin policy ini. Misalkan terima semua prefix juga. Kalau kita terima prefix kita akan terusin juga ke AS 6500. Oke. Ya. Nah, terus kita pasang di tadi ya. Routing BGP PIR. Nah, ini kan belum ada policy-nya nih. Nah, kita bisa pasang ya. Set. Nah, caranya gini. Bisa print dulu. Nah, kita mau pasang di mana? Kita mau pasang di policy yang ini ya. Yang ke 6500. Berarti set number 0 ya. Kemudian in filter. Nah, in filter-nya adalah misalkan tadi in AS 6500 kemudian out filter-nya AS out. kalau kita cek IP export. Nah, jadi seperti ini nanti. Oke. Oke. Oke, di sisi saya sudah di-set dengan default policy, Pak. Semuanya terima. Oke, saya berarti lanjut ke piring untuk 65 ke eksternal. Ya, 65 300 ya. Ya. Nah, ini seperti biasa ya, kita pakai cara yang lebih cepat. Ya. Nah, kita langsung ganti set protokol BGP group-nya. Nah, ini. Kita pakai yang namanya yang berjalan. Nah, 65 300. Tipenya kita ubah eksternal. Oke. Kemudian remote peer AS 65 300. Kemudian neighbor. Neighbor-nya 10 1 3 berapa? 31. 31 ya. Kemudian local local address. 10 1 3 2 3 2 Komit. Nah. Run show configuration display set match BGP. Nah, ya. Kita sudah ada tambahan sini untuk piring ke 65 300. AS-nya Ultra OS 2 ya. tinggal kita verifikasi. Ya, tadi sudah dikomit belum ya? Oh, sudah masuk komit. Oke, sudah harusnya. So OSPF eh, so OSPF So root So BGP summary. Ya, sudah ada. Kemudian So BGP neighbor. Nah, ini ada yang ke eksternal. Ya, peer-nya ke eksternal. Nah, paling mudah So BGP group. Nah, ada yang internal. Ada yang eksternal ke arah router OS 2. Nah, sudah nih, ini. Proses peering internal dan eksternal BGP-nya. Oke. Di sini statusnya sudah established ya. Ya, di sini kalau Bapak lihat ke apa. Saya akan coba lempar prefix, Pak. Saya akan coba lempar prefix di Routro S2. Oke. Boleh ke Routro S2 dulu. Routro S2. Oke. Ya. Nah, jadi saya coba akan lempar prefix ya. IP address print. Ini kan prefix-prefix saya ada di IP ya. Nah, saya akan coba lempar prefix simulasi internet yang tidak menempel di interface saya. Jadi, saya nggak punya IP-nya. Kita akan coba lakukan prefix di routing BGP network. Ya, add network. Misalkan 888 0 S24. Jadi, kita mau hijack prefix-nya Google nih. Di local lab-nya aja ya. Nah, kemudian kita harus set namanya synchronize. No. Nah, synchronize ini adalah kita bisa menganvertise prefix yang tidak ada di routing table kita. Kan saya nggak punya IP88 ya. Cuman saya bisa maksa saya akan menganvertise IP888. Kemudian saya advertise lagi ya. Prefix yang lain. Misalkan saya mau pasang lagi 999. Jadi, saya pasang dua prefix. Oke. verifikasinya adalah routing BGP advertisement kemudian print. Ini adalah prefix yang saya ekspor. Routing BGP advertisement print. Oke, boleh cek di sisi Bapak terima nggak prefix-nya di Juno 1. Oke. Oke. Sudah. Sudah ada nih. Terima ya. 888 ya. Oke. Sudah ada. Nah, berarti sekarang adalah goal-nya apa nih Pak? Kita si jurnus 2-nya ya. Bisa ini ya. Keluar. sementara. so, root protocol BGP. Nah, Juno sendiri ini nggak dapat prefix nih. Nah. Terus? Kenapa kira-kira ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu dari topologi kita udah piring EBGP nih. Ya kan? Eh, Juno 1. udah ketemu EBGP di root ROES 2 ya. Kemudian ke Junos 2 juga ke EBGP ada OSPF juga. Tapi nggak terima prefix. Kira-kira kenapa tuh? Ada yang mau menyumbang ide? Katanya redistribute untuk pakai root reflektoral. Oke, redistribute. Nah, ini masalah di EBGP sebenarnya. Jadi, dari tadi aturan EBGP itu kan dia tidak boleh. Coba dicek di root ROES 2 deh. Boleh cek di root ROES 2, Pak? Siap. Kalau kita cek di root ROES 2, berarti IP root print where BGP. saya juga nggak terima prefix 888 ya? Iya. Betul ya? Berarti nggak nerusin ke belakang. Nggak nerusin ke belakang. Karena apa? Gateway-nya adalah kalau saya cek ketemu nggak 888? Nggak ada ya? Karena gateway-nya invalid ya? kemungkinan Bapak harus set next hope self ya, Pak? Ke sisi saya ya, Pak? Di sisi ini Junos 1 dulu. Oke. Atau Bapak udah set policy belum buat ekspor ke dalam? Ke EBGP? Di Junos dia by default permissive atau restriktif? Nggak harus buat policy dulu, Pak. Oke. Ya, boleh. Oke, sebentar. Jadi saya belum terima prefix dari luar ya? Dari di router S1 ya? Ya. Ya. Betul. Nah. Berarti saya harus membuat membuat satu buah policy. Bukan policy sih. Oh ya, policy nanti menjadikan bahwa si router Junos 1 ini sebagi... Betul ya? Junos 1 berarti ya? Iya, Junos 1. Iya, jadi tadi kan disampaikan bahwa bisa kita pasifkan atau menggunakan next hop self di Junos yang menuju ke external BGP betul ya? Seperti itu ya? Iya. Oke. Berarti saya akan buat policy dulu nih. Oke, ini udah 945. Kita speed up dulu ya. Configure. Saya kemudian udah ada notepad-nya. Nah ini. saya akan buat policy. Set policy option, policy statement, next hop self. Nah, seperti ini. Commit. Policy yang ini itu harus saya masukkan ke dalam di ekspor ke dalam si BGP-nya. Jadi, saya harus ekspor ke dalam internal BGP. Tadi kan kita pakai IN6500 ya. Oke, udah masuk ini. Oke, set protocol BGP group yang tadi IN6500 ekspor. Polisinya tadi namanya adalah policy next hop self. Commit. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Di ini dulu Pak. Di root RO S1 dulu. Oh iya. Ro S1 betul. Oke. Coba kita cek ya. Eh, udah root RO S1. Eh, sorry. Ro S1 ya. Routing routing BGP. So IP root ya. IP root print where BGP. Nah, saya udah terima nih Pak. 888 dan 999. Gateway-nya ke 192 100 101. Tadi sebelumnya nggak terima. Ya kan? tapi di Junos 2 nggak ada. Iya, Junos 2 nggak ada. Karena IBGP nggak nerusin IBGP kan? Betul, betul. Nah, ini tadi ya. Jadi, IBGP itu nggak akan nerusin ke IBGP. Ya. Nah, caranya gimana? Biar nerusin. Gitu kan? Nah, kita harus bisa pakai full mesh. Berarti Junos 2 harus piring juga sama Junos 1. Ya, dibantu si OSPF tadi. Atau cara yang lebih simple adalah menggunakan root reflektor. Ya, jadi piringnya ke satu root tertengah aja nanti si root tertengah yang nge-reflex semua root. Oh, karena tadi saya piringnya kan dengan root terOS 1 ya. Benar. Bapak piringnya kan piring sama root terOS 1. Junos 2 dengan root terOS 1. Ya. di root terOS 1 buat jadi root reflektor ya itu kita set dulu di instance-nya sebenarnya. Jadi routing BGP instance set disini adalah client-to-client reflection yes. Ini by defaultnya udah yes sih. By defaultnya udah yes. Client-to-client reflection yes. Nah, terus di peer-nya itu juga harus di set. Peer-nya ke saya ya. Ya, Junos 2. Betul. Peer-nya itu kan ada dua ya. Junos 2 dan Junos 1. Betul. Ada Junos 1. ada Junos 2. Jadi kita mau nge-reflect ya. Kita pantulin lagi prefix yang didapatkan dari Junos 1 kita pantulin ke Junos 2. Prefix yang dipatkan dari Junos 2 kita pantulin juga ke Junos 1. Biar sama-sama ketika Bapak nanti advertise prefix di Junos 2 akan kebaca juga di Junos 1. Caranya cukup seperti ini ya. BGP Peer Print Set Number 0 Kemudian namanya Client Route Reflect Yes Satu lagi Instance Number 1 Peer Number 1 Route Reflect Yes Seharusnya saya sudah jadi Route Reflektor Pak. Oke Bisa cek di Junos 2 mungkin Ya Junos 2 Oke Sudah terima Kita ping Coba ya Ping 888 Oke Storage mungkin Oke Storage ya Storage-nya Nah Kenapa tidak bisa Saya harus menambahkan advertisement Traffic Influence-nya lah So Configuration Display set Nah Saya cuma Lookback Lookback-nya dimasukkan ke OSPF Dimasukkan ke OSPF OSPF Oke Sudah ada Oke Gini aja Coba ya Traffic source-nya tadi kali Traffic source-nya ya Yang mau Betul Nah Ini kan Sebentar Ini ada Interface Nah Saya punya Interface ini Ya Saya ini Mau masukkan ke Internal BGP Ya Oke Berarti Saya harus buat Policy Ya Oke Saya masukkan dulu Ya biar Oke Saya Masukkan Satu buah policy Tambahan Tadi ini Ya Nama policy-nya Advertise to IBGP Ya Paket term satu Ya Kondisi yang pertama Maksudnya Protokol direct Ya Direct ini artinya Dia akan Mengambil Interface Yang nanti Disesuaikan dengan Match condition-nya Ya Nah Exact Bahwa root filter-nya adalah Dari 172 16 20.1 Jadi si policy ini Akan mencari Ya Yang root filter yang cocok Dengan exact Dengan network ini Itu adalah di Interface Gigabit 004 Ya Kemudian accept Baru kita Panggil Ya Ini dimasukkan Kedalam si BGP-nya Internal BGP-nya Ya Nah ini perintahnya Set protokol BGP Group Ya Nama grup internalnya ini Kemudian export Ya Polusinya Ambil Ya disini Di si ini Ya Dimasukkan ke dalam Proses internal BGP Oke Sekarang coba lihat dulu Di A ada gak Kelihatan ya Ada Ada Kelihatan ya Coba di router 2 Cek dulu Nah itu nomor Nomor 1 tuh Oke Berarti nanti kayak saya bisa Bisa coba nge-pink ya Ya Coba Oke Nah Sosial kita pakai Tadi 172 16 20 1 Nah Sudah Ya reply Oke Oke itu berarti Kasus IBGP ya Pak ya IBGP itu berarti Tadi ya Kita harus Define next hop self Di Border Ya biar IBGP yang lainnya Bisa keluar Dapetin next hop yang valid Sama Kalau memang Ada lebih dari Satu router internal ya Kalau mau simple Piring ke satu router aja Terus dia jadi reflektor Kalau gak mau full mesh Full mesh itu berarti Semua harus piring ke semua Ada pertanyaan dulu gak Sebelum kita lanjut ke yang AS Ya Silahkan Jadi kita gak main Redistribute Redistribute Gak redistribute ya Ini cuma reflect aja Iya Kalau redistribute Biasanya dari Proses BGP lain Atau dari OSPF misalkan Lanjut Oke lanjut Piring ke Arah FRR1 Arah Ke Arah Ya Arah Arah Mau Dari sisi mana dulu RR1 deh Boleh FRR1 dulu ya Oke Kita Masuk ya Ke VTYSH Nah Di sini Show Raring config Nah Cara konfigurasinya Sebenarnya seperti ini ya Ini udah pre-configure juga Udah saya set Jadi Configure terminal Router BGP AS nya 6500 65500 Misalkan Seperti ini Terus Kita Define Neighbor Neighbor Remote AS Ya Remote AS nya Ini Yang lawannya 65100 Nah Ini untuk yang EBGP Ke arah Bapak Nah Kemudian Untuk ke arah IBGP IBGP nya Itu yang Ini Nah Seperti ini ya Jadi kalau mau ke IBGP Kita cukup Define Remote AS Internal Oke Nah Untuk Define Policy Ya untuk Define Policy Itu Kita pakai Rootmap Nanti Nah Harus Di-Define Juga di Address Family Nah Address Family nya Ada beberapa ya Ada IPv4 Untuk IPv4 Ada Ada Kelihatan gak Address Family Like Kayaknya ya Ada 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 Time Out Oke Lanjut Sudah bisa Nah Jadi Address Family ini Ada beberapa ya Ada IPv4 Ada IPv6 Dan L2VPN Karena kita mau advertise IPv4 Nah Address Family nya IPv4 Ini Case Seperti ini Kita bisa define Network disini ya Network Jadi kalau kita mau advertise Berapa Misalkan saya mau pasang 192 168 50 50 50 50 50 0 S24 Seperti ini Nah kita juga bisa set Namanya Neighbor tadi Neighbor yang ke arah Neighbor yang ke arah Ini Ya 10 1 12 2 Misalkan Nah kita mau set apa nih Misalkan kayak Rootmap Rootmap nya untuk Out atau in Misalkan Outbound Atau inbound Bisa juga ya Nanti kita harus define Root policy nya dulu Nah Kira-kira Konfigurasi nya seperti itu Kalau untuk IBGP Yang untuk IBGP nya Tadi di atasnya ya Jadi Exit Show Road Do Show Run Nah ini ya BGP nya Yang atas untuk eksternal Yang bawah untuk internal Yang bawah kita set Road policy Road map Namanya Road map Misalkan Namanya apa In AS 6100 65100 Misalkan ya Nah Permit 10 Misalkan Terus Kita mau ngapain ya Match Misalkan match apa Match origin IGP Baru di accept Misalkan ya Atau misalkan kita accept all aja Kalau accept all ya cukup Kayak gini aja Kita bikin Aspad misalnya Match Aspad Kemudian nama Aspad list nya bisa ya Atau dibiarkan saja ya Ini berarti match all Kalau dibiarkan saja match all Jadi Kita udah punya policy Nah seperti ini ya Road map in AS 65100 Permit 10 Ini berarti allow Semua dari 65100 Nah ini kita pasangkan Di router BGP Pasang di Address family IPv4 Unicase Kemudian Neighbor Yang ke arah 65100 Eksternal tadi Kemudian Kita set Road map In Kemudian Ini arahnya Inbound atau Outbound Inbound ya Karena ini kita divide Untuk arah Inbound Udah Nah sekarang tinggal Di sisi Junos nya Pak Junos 1 ya Ya Oke Berarti kan saya Buat pairing Ke eksternal 65500 Itu ada 2 ya FRR 1 Dan Saya sambil Paralel Saya sambil Konfigur di FRR 2 Oke 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 ya Sampai sini ada Pernyata dulu gak Masih pada Ini gak Belum Gatuk Pas Tengah jam lagi nih Pak Oh yaudah Juru seandalan Kopas 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 dulu ya Kita Masih ada beberapa Ruter Dan kita mau simulasi ini ya Paling simulasi MED aja ya Iya MED Boleh Memastikan bahwa nanti Ketika ada masalah Di 65300 Itu nanti Kita Larikan kan Ke FML 1 ya Eh FML 2 ya Yang speednya 100 ya Oke Saya pakai Cara Cepat So Configuration Display Set Ini konfigurasi Yang sudah Nah Tadi kan saya sudah Ke arah 6500 6300 Ini Blok 65300 Ke Router OS Kemudian ke FFL Ini ada Dua Saya buat Jadi Groupnya berbeda Karena dia menggunakan Apa Local address Yang berbeda Maka saya harus Buat grup yang berbeda Yang pertama Ini Peering Slip Ini saya sudah Tambahkan dengan Log-log sih ya Log sistemnya Jadi kita lihat disini Nah Ini ke 10 1.13.1 FFL Kalau kita lihat Disini Topologi FFR 2 Yang dimaksudnya FFR 2 Ya Konfigurasinya Ini blok konfigurasinya Nah Kemudian Ini Yang FFR Satunya Ya Nah Ini Kalau yang ini Yang atas-atas ini Adalah Kalau saya mau melihat proses Logging BGP nya Oke Kemudian Tadi Saya Tambahkan juga Ya Di masing-masing External BGP Juga saya mau Influence Traffic Ya Interface Gigabit 004 nya Tadi saya masukkan juga Ke arah External BGP Biar nanti bisa Sebagai Pink Swords nya Nah Ini Nama Polusinya Tadi Apa ADV To EBGP Ya Jadi dia akan Mengambil Interface Yang memiliki Apa Exet ya Networknya terhadap IP 172 16 10.1 Yaitu Gigabit 004 Kemudian SF Ya Kemudian saya Panggil Satu-satu Ya Di Piring Ke arah FFR2 Dan FFR1 Oke Ya Seperti itu Ada 2 Oke Kemudian kita cek ya So BGP Group Groupnya ada 4 ya Berarti ya Grupnya Peer nya ada 4 Ke 65 100 Ke 65 300 300 ya Sama ke FFR1 Oke Sudah established berarti ya Coba So BGP Sama Sudah ada ya 4 So BGP Enable Oke Di FFR1 Saya Advertise Previx 192 50 50 0 24 24 Oke Ini ya Sudah ya Ketemu gak Ya Gimana mau show Oke Show run Do show run Nah Disini saya Advertise ini pak 192 50 50 0 24 Nah bapak bisa Lihat gak Di Juniper 1 Protokol Oke Ada nih 50 50 Ya Base nya lewat Yang Ke Arah Local Previx 10 1 13 2 Betul ya FFR Yang sebelah Yang speed 100 ya Oke Saya hapus dulu Metric Yang Speed Speed Oh yang speed 100 Oke Masih lewat mana pak Sekarang pak Oke kita cek lagi Nah sebelumnya ini ya Yang atas Masih ya 10 30 Posisinya lewat Defaultnya lewat 13 ya Oke Betul ya berarti ya Betul Nah kita mau Mau gimana Mau influence gimana nih Nah Sekarang begini Menuju network Yang sana Internet Ya Oh secara Perspektifnya Juno 1 Nah ini kan lewat Langsung ya ASP yang terdekat Nah Kita pengen Kondisinya adalah Kalau Sumama ini Interface nya mati Nah Bisa gak Pertanyaannya bisa gak Misalkan nanti Si ini Receable dari AS yang Di bawah gitu Itu kan ada berapa Path ya Cuma ada satu Path sekarang ya Cuma ada satu kan Ya Nah Sudah pasti nanti Unreceable dong ya Iya Betul Kita kasih kondisi ya Kita kasih kondisi Configur Link mana yang mati Set interface GE 001 ya 001 ya Disable Run Show Protocol Dibu Run show Eh Koran Run show Protocol Nah Betul sih dia baca Sekarang ke arah bawah Ya Bisa ya Bisa ya Nah ini Sekarang ke sini nih 65500 Iya kan Berarti lo saya ya 65400 65200 65300 Baru Sampai ke ujung ya 65300 Ini udah di influence Pakai MED ya Belum 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 Itu Itu Bestpadnya apa Bestpadnya ke 13.2 13.2 kan ke FFR yang 13.2 kan FFR2 ya Ya Nah Misalkan yang ini Linknya cuma 100 Eh 10 MB Ya gak Yang Yang si FRR2 Nah link yang ke FRR1 Itu 100 MB Di balik gitu ya Nah kita bisa Bisa influence Dari sisi Dari sisi mana Dari sisi saya misalkan yang influence Dari sisi Boleh Ya Dari sisi FRR 2 ya 2 ya Oke Nah ini Posisinya Misalkan kita bikin Road Policy ya Atau bikin Road Map Namanya Road Map Ya Kemudian Namanya adalah Out Ke AS 6 500 ya Terus Permit 10 ya Nah Set Metrik Katakanlah berapa 50 Ya jadi kalau MED itu di Di apa Di kecil ya Ya di FRR Itu namanya Metrik Metrik ya Ya Metrik Jadi yang lowest itu Berarti prefer Betul ya Ya lowest itu prefer Defaultnya 0 ya Kalau kita tambahin link Yang lain Berarti Harusnya dia Gak akan lewat situ Maunya Bener kan Nah Show run Do show run Nah ini kita baru bikin Road Map nya Ini ya Nah Road Map ini harus kita pasangkan Di Apa Neighbor Di peer nya ya Jadi kita pergi ke Router EGP Kemudian Address family ya IPv4 Kemudian Yang ke arah Bapak itu 13.1 ya Terus kita set Namanya Nah ini ya Kita set namanya Prefix Bukan Prefix Apa tadi Road Map Terus namanya Out Kemudian Ini apa Arahnya ya Jadi Prefix yang Ini kita kirim ke Tetangga Kalau in kan berarti Terima Kalau ini kita kirim Oh itu kita kirim Nah coba saya Set Oke Nah sekarang Bapak bisa Ya Blue show run Nah udah saya pasang ya Yang Ini ya Ada gak nilai Mat nya Ini ada 10.1 12.1 Mat nya 50 Mat nya 50 Mat nya 50 Yang ini ya Yang ke 100 Speed 100 Ya Betul Berarti dia akan milih yang Mat 0 Mat 0 ya Kita coba Pink Ke Oke Ya kan tadi kan udah Udah masalah ya Ring nya atas Pink 8 888 Source nya 192 100 Belum bisa pak Itu tadi ya Karena kalau dilihat di atas itu Ada IBGP kan Ada IBGP di dalam Di dalam ASI Antara FRR1 Sama FFR2 Iya Oke Berarti Case nya harus pakai Ya si FRR1 ini gak tau bahwa FRR2 juga bisa sebagai jalur keluar Karena root nya jadi invalid kan Tuh Nah saya harus Set next home set Di kedua-duanya Tuh Ya Jadi Case nya adalah Ini kan sama-sama IBGP nih Ya References nya jadi Kalah gitu ya Nah kita set Next home set Berarti Di sini Ya Di Apa Di FRR2 FRR2 ini FRR1 dulu ya FRR1 dulu Boleh FRR1 dulu Nah FRR1 dulu Kita juga bilang bahwa Kalau mau keluar ke AS ini Ya Harus Ngasih tau ke FRR2 Lewat saya Next home nya Soalnya kalau kita cek sekarang Itu Si FRR2 itu gak Next home nya inactive Harusnya ya Gak Lewat FRR1 gak bisa Karena akan kebaca Boleh lihat FRR2 dulu Ya Yo IP Route Sorry Ya Ke arah Bapak itu lewat 13.1 Ya Nah gimana caranya kita pengen Misalkan Kesini valid juga Show ip Route 172 16 21 Ya Cuma lewat sini aja Yang route sininya gak aktif Nah Kita harus set di FRR1 Ya Boleh di set di FRR1 Pak Nah Di sini Exit ya Router DGP Address family IPv4 Kemudian kita set Ke arah Neighbor 10552 Ya Di sini adalah Next home Self force Ya Jadi gunakan IP Neighbor nya untuk Sebagai Gateway Ya Nah di sisi FRR2 Juga sama ya Biar Dia nge-transitin Dan routenya valid Ketika link yang ini Mati Nah kita juga pasang Kita juga bisa pasang Next home self juga Boleh di FRR2 Pak Nah 10551 Ya Next home self Kalau sekarang kita cek IP route IP route BGP Show IP BGP Nah sekarang kita punya Dua path ya Ke arah AS nya Bapak nih Iya Ke arah AS nya Bapak Kita punya dua path Bisa lewat 10551 Iya Dan ini jadi Best path Karena tadi kita Influence math Ya Kalau dari sisi Juno 1 Lewat mana Kalau mau ke 50 Itu lewat 10.1.12.1 10.1.12.1 Oke Link primary nya itu ya Base nya ya Karena itu math nya 0 Betul Math nya kecil kan Ya Benar Tapi kalau cek Di ping dulu ya Nah Kenapa nih mas Bumlah Ah Oh iya 172 pak Base nya kemana dia Oh saya ping 88 ya Itu sih 10.1.12.1 itu di Junos 2 bukan ya Harusnya Eh 172.16 itu tadi di Junos berapa ya Junos 2 apa Junos 1 ya Oh Terima nggak? Saya terima sih udah. Di bawah saya terima. Di router atas coba cek ya. Di router OS2 terima nggak? Show IP route. Eh, IP route print. Berapa Pak AP-nya? 5200, 65400, 65500, 6100. Nyampe sih, kalau ASPAD-nya ada. Ada ya? Network-nya? Iya, network-nya ada. 172, 16, 10, 11. 21 ada, 21 ada, 30. Di sisi FRR 1, coba. Tidak sih ya, cuma gitu aja sih sebenarnya. Saya mau masukkan tadi interface. Kalau dibalikin dulu, apa interface-nya nyalain lagi? FAD-nya balik nggak? Oh, benar ya. Delete interface. DE-001. Sama-sama. 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 Sudah nih ke atas ya. Ada EREC lagi tuh. Nih itulah. Sekarang lewat, bawah, ke yang mana? Pink ya, coba yang. Kenapa masih belum? Trashrut, kalau trashrut, putus di mana? Trashrut. Rate-nya sudah benar kan? Pink saya bisa enggak, Pak? Dari mana? Kan sudah ada ya di routing BGP-nya. Kelihatan ini 172, 16, 10. Iya, 17, 16, 10. Dari mana? Dari router OS 2? Iya, router OS 2. 7, 2, 16, 10. 1 ya? Kalau di-trash? 3, 2, 2. 3, 2, 2. Sput, 3, 2, 2. Oh, berarti putus di AS 6500-200 nih, Pak. Oh, ya. Udah tutas belum misalnya? Iya, ini Viosnya ya. Viosnya udah di-set belum? Kutul, ya. Kita ke Vios. Oke. Coba. Viosnya nyala enggak nih? Show configuration. Nah, ini belum ada config-nya kayaknya ya. Baru point-to-point. Oh, udah ada nih BGP. Udah ada. Show BGP summary. Show IP. 10, 3, 2, 1, 6, 5. 10, 2, 4, 1. 10, 2, 4, 1. Benar. Kalau di-stress dari sini? Kemungkinan ada point-to-point yang enggak ke-advertise sih, jadi next hop-nya bolong. Soalnya kan kita enggak advertise semua ini. Apa? Point-to-point address-nya. Oh. Oke. Ya, jadi secara root aja paling kita verifikasinya gitu. Bisa, bisa, bisa. Betul ya. Logis-logiknya sih udah. Sal-sal. Keluar topong. Begitu. Ya, harusnya dia muter lewat bawah kan. 65500, 65400, 65200, 65300. Ya, secara ping sih MP-nya. Kalau dari bawah. Kalau dari FNR1 atau FNR2 bisa nge-pink ke 88? Bentar, saya coba ya. Nah, ini harus cek yang saya advertise nih ya. 50-52 ya. Ping 8888 source-nya. Begini. Set source itu apa ya? Sources. Sources. Ping 8888. Min 8888-ILO. Oke, saya cek di RouterOS 2. Ya, ini udah ketemu nih. 52-nya. RouterOS 1, RouterOS 2. 10.30. 10.30. Ya, dari ASPED sih bener sih mungkin masalah. Ada IP point-to-point yang kek-advertise kayaknya, Pak. Jadi, nggak bisa ini. Nggak bisa ini. Oke. Lagi ini. Bisa ke bawah. Logiknya sih udah oke ya ini ya. Bener. Nah, nanti teman-teman lah. Nah, nanti teman-teman lah bantu troubleshoot lah nih. Kekurangan di mana ya. Biar nyoba sendiri nanti ya. Prefixnya udah kelihatan tapi... Nah, ini sebentar lah. Nah, disini nggak kelihatan nih. Ini ya, ini ya. Cek-cekan saya aja. Kalau ini kan ke 192, 50-50, 0. Itu origin-nya 65-500 yang bawah. Ini ada MED 0. Ada MED 50. Yang ini nggak kelihatan ya. Itu ada MED 50 tuh, yang bawah. Iya, maksudnya MED 0 kan harusnya yang lebih prefer kan. Iya, MED 0. Tapi, nggak disampaikan ke ini ya. Ke prefix yang ini. Kecuali ya, coba saya coba. Itu next hop-nya apa? Next hop-nya berapa? 10, 1, 12, 1. 12, 1 tuh yang primary link berarti. Yang atas ya. Eh, yang bawah ya. Tuh. Nah, gini deh sekarang. Saya coba ping-nya ke... 192, 50-50 berapa? 50-50 di FRR ya. 192. Satu ya. Eh, betul nggak? Sebelum saya pasang sih IP-nya. Saya pasang dulu ya di loopback ya. 50-50-nya ya. Oh, iya. Coba deh. VTISH, interface, 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 LO, IP address, 192.50.51. Ini ya. Bisa ping-nya dari sisi Bapak gitu aja dulu. Bisa. Oke. Di 654.00 saya pasang juga. Nah, ini nih. Kenapa mat 0 ini nggak muncul di sini. Padahal kan secara path-nya kan udah betul ya. Path-nya sama. Vocal preference-nya sama. Nah, tadi dia harus lihat dari mat-nya. Mat-nya katanya kalau misalkan lebih kecil berarti kan lewat sini. Tapi ketika menuju ke tujuan ini, atau yang sini, ya. 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 Dia nggak mau. Coba sekarang. Itu posisinya di 10.1.12. 10.1.12 ya. 10.1.12 itu lewat yang FRR1. Kamu kira harus ini kali, advertise 10.55-nya di BGP. 10.55 ini kan next hop-nya. Di? Yang point-to-point antara IBGP sama FRR1, FRR2. Oh. Mau. Coba. Coba ya, advertise ya. Exit. Router. Ya, di sini berarti address family 54 network 10.5.5.0. Ya, bisa lihat nggak? Ada lah, 10.55. Ada ya point-to-point-nya ya. Nah, coba sekarang di ping lagi kali. Ya, ini semua next hop-nya. Kamu kira harus di-advertise sih, Pak? Kenapa? Karena nggak di-advertise semua di BGP. Ya, ini kan next hop-nya nggak di-advertise, kan? Yang 10.54, juga 10.24, juga nggak di-advertise. Oke. Oke, sekarang kita harus advertise ininya. Point-to-point-nya. Sekarang kita kembalikan dulu ya. Set, advertise. Oke. 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 Saya advertise 10.5.4.0 dan 10.2.4.0 ya. Coba. Di router OS 3. Routing di GP Network. 10.2.4.0. 10.3.2.0 di nekrotik. Kita harus buat routing di GP Network. Oh, ini masih tetap nih. 20-an orang. Ada pertanyaan sampai sini. Silakan. Kita lagi terlalu syuting. Kenapa tadi MED-nya nggak muncul untuk traffic atau network 888. 1999 begitu ke arah AS 65300 bermasalah. Nah, coba lagi Pak. Sekarang point-to-point semua router udah saya add. Di BGP Network. Oh. Ya, harus dulu dong. Coba di show BGP running dulu. Show IP BGP dulu. 10.2.4.0. Udah ada ya. 10.2.4.0. Terus 10.5.4.0. Sudah nggak? Nggak ada. Iya. Coba deh. Masih nggak lewat. Apa yang gue lewat? Kalau dari FRR 2. FRR 1 ya. Nih, kalau dari FRR 2 udah lewat. FRR 1 ya. FRR 1 udah lewat. Udah ya. Yang, sorry. Ada policy next? FRR 1 udah lewat ya? Ah, udah bisa lewat. FRR 1 itu yang pakai M50 kan? Iya, di sini. Di bawah. FRR 2 bisa lewat juga harusnya. Oke. So, FRR 2 bisa lewat juga. Betul sih ya. Ini berarti nih, belum diadvertise nih. 10.1.13 sama 10.1.12. Berarti saya harus advertise di BGP Network juga. Di FRR 2 itu routing. Karena dia nggak mau jam ke sana gitu. Iya, betul. Berarti BGP Network juga. Berarti BGP Network juga. Berarti BGP Network juga. Berarti BGP Network juga. Oke, router BGP. Oke, router BGP. Router BGP. Configure Terminal. Router BGP. Terus, address family IPv4. Network. 10.1.13.0.124. Ya, nggak apa-apa. Saya advertise IP gedenya. Sama 12-nya. Benar nggak? Harusnya di R2, router S2 itu bisa lihat juga sekarang. Routing. 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 IGP. IP route BGP. IP route print show BGP. Eh, where BGP. Di router S2 sih udah kelihatan sih. Ada policy mungkin di Junos-nya? Ada firewall atau apa? Gaya harusnya. Nggak, nggak ada. Nih, kalau kita lihat ya. Bentar. Ini masih default. All configuration. Oh. Sekarang gini. Ketika saya ping. Ping ke berapa? 192. 50. 50. 51. 50.1. Kan bisa ya secara external BGP ya. Nanti pakai switch juga. Pakai switch. 10.5.1. Ini matnya 0. Ini permasalahannya kenapa mat 0 ini nggak muncul di ini. Buat di sini ya. By default emang kayaknya nggak dimunculin ya? Kenapa? By default nggak dimunculin kan harusnya. Coba yang di network ini ada. Iya. Nah ini. Oke. Iya. Jadi si attribute ini kayak hilang gitu. Hilang. Siapa yang menghilangkan mat-nya itu. Bentar. dan jatuh. обuatlah itu. Blik 99.1. 7.2, selamat menikmati 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 Akan prepend ke atasnya tiga kali. Berarti kita cek lagi di Pios. Kita cek ya, so IPBGP. Kelihatan enggak, 65 atau lihat di RouterOS 2 ya. IP, route, print detail. Oke, harusnya di Petro S3. Benar enggak ya polisinya? Routing filter. Routing filter, action, accept. BGP, route, 65400. 2, 3, chain. Out, AS65200. AS65200. Oke, kita udah pasang belum polisinya ya. Routing, BGP, here, print. Play, export. Nah, kita belum pasang polisinya nih ke AS65200 ya. Berarti print. Set number. Set number. 10, 2, 5 itu, 10, 2, 4 ya. 10, 2, 4 ya. Set number 1 ya. Kemudian, out filter. Out, AS65200. Nah, kita pasang polisinya. Routing, BGP, advertisement, print. Oke, A. Mengingatkan kita sudah di posisi tinggal 10 menit tadi. Oke, oke, oke. Bentar. Kita cek ya, final cek di VIO 1. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia prepend 3 kali ini ya. Ke VIO 1, Pak. Boleh ke VIO 1. Nah, ini ya. 65400, 65400, 65400, ya. Baru 65500, 65100. Yang prefix yang bawah ya. Jadi sekarang dari atas itu akan selalu lewat 65100. Karena dia, PET-nya paling lebih panjang. Itu aja sih. Oke. Jadi kita bisa manipulasi ASPAT ya dengan prepend. Ya, yang nge-prepend itu si router S3. Ya, tapi yang minta, yang minta itu FRR 2. Karena nge-set community gitu. Nah, itu fungsinya community sih. Oke. Dan community ini transitif ya. Kita bisa lihat parameter community-nya di router S2. Boleh ke router S2? Nah, kalau dilihat ya di router S2 itu IP road print detail where destination address misalkan 192 5050.0.1.4. Oh, ini terimanya dari yang kiri ya. Jadi community-nya nggak kelihatan. Kalau terimanya dari yang nomor 8 nih. Yang nomor 8. Yang nomor 8 kelihatan ya. Ada community. 64500.23. Nah, itu. Karena dia transitif ya. Walaupun dia udah ngelewatin AS65200, tetap di-tagging-nya dibawa ke atas. Itu aja sih. Nungas tau itu aja. Oke, cukup sih Pak. Itu ya. Ya. Waduh, ini luar biasa nih BGP. Baru kita mau mainkan beberapa tribut ya. Kita masih ada troubleshooting yang tadi ya. Iya. Kita belum mainan lock-up. Lock-up reference belum mainan juga. Betul, ya. Karena kan ada beberapa yang well-known mandatory, ya, well-known description lagi kita harus mainkan. Itu yang must be dan could be harus dibawa sama BGP. Oke, kita sisa 8 menit ya. Oke, kita mungkin cukupkan di sini ya. Mungkin ada beberapa yang memang nanti kita coba lah. Ya, discuss lagi ya lewat Telegram mungkin ya. Diharapin sih nyoba juga ya, teman-teman. Nyoba nanti saya cuma ekspor konfigurasinya yang udah jadi. Nah, kalau mau mainan influence, ya, coba-coba aja parameter ya. Jadi, setting routing filternya ya. Di Mikrotik, caranya gitu. Tadi di Vios, caranya kayak Juniper mirip ya. Di FRR, pake root map. Ya, jadi, apa, sering ketuker-tuker juga tadi kan. Iya. Kalau nge-displaynya, kalau di Mikrotik, tiba-tiba jadi show gitu. Paling sih gini, sebelum kita jauh ke atribut-atribut yang dilakukan di Multifendor itu, kita behave-nya untuk basic-nya aja, kita nampak main atribut itu ya. Benar. Jadi kayak gitu. Dia behavior-nya seperti apa. Kalau kita influence menggunakan atribut. Oke. Sudah ya, Aya. Terima kasih banyak. Ini kita sudah dua malam ini. Sharing donasi untuk BGP use case. Kalau dari saya sih, ini luar biasa ya. BGP ini topik yang berat. Dalam dua hari, kemungkinan masih banyak yang perlu di eksplor lagi, lebih lanjut ya. Oke. Iya. Untuk report donasinya, mungkin nanti saya akan report ya. Nominalnya, totalnya terima berapa. Kemudian nanti kita salurkan ke mana gitu. Nanti saya report lagi di grup. Iya. Terima kasih teman-teman nih. Dalam kondisi seperti ini, kita tetap semangat belajar, tetap semangat berbagi juga. Ya, mudah-mudahan ya. Kita harapannya hanya Allah saja yang bisa bahasan. Apa? Bahasan lebih baik. Semua amal, ibadah kita. Insya Allah. Amin. Kalau ada kekurangan, mohon maaf juga ya. Karena mungkin nggak kebahas semua. Atau memang... Sama-sama. Nanti kita masih lanjut di grup Telegram ya. Sharing aja. Kalau ada case, boleh juga kita belajar bareng. Gitu aja sih dari saya. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Dan donasinya juga. Nanti insya Allah ada reporting untuk jalurannya. Oke. Itu aja sih dari saya. Oke. Alhamdulillah ya. Kita bisa stop recording-nya. Ya.